Hai semua Assalamualaikum selamat datang di channel Abornanas di video kali ini aku lagi bikin bolu coklat yang super lembut dan seperti kemarin supaya semua teman-teman bisa buat tanpa harus menggunakan oven kali ini aku buatnya gunakan panci lagi ya tapi untuk hasilnya gak usah khawatir pastinya tetap lembut dan matang sempurna tetap di rumah saja stay at home ditemani dengan bolu coklat yang super duper lembut mudah-mudahan bisa melengkapi kebersamaan bersama keluarga kita tercinta kalau teman-teman semua ingin tahu apa saja bahan-bahannya dan bagaimana caranya aku buat yuk simak videonya hingga selesai tapi sebelumnya jangan lupa di like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya terima kasih untuk bahan-bahannya sebagai berikut dan silahkan di screenshot yang pertama dalam panci kita didihkan air setelah air mendidih lalu kita matikan apinya dan setim 40 gram margarin diatasnya aduk-aduk hingga semua margarinnya mencair ya setelah mencair lalu angkat dan sisihkan selanjutnya kita siapkan bahan keringnya ini aku ada 150 gram tepung terigu 3 sendok makan susu bubuk 4 sendok makan coklat bubuk dan setengah sendok teh baking powder selanjutnya ini kita ayak untuk memastikan tidak ada yang bergerindil dan mengurangkan kita untuk mencampur dengan bahan yang lainnya untuk tepung terigunya ini ini aku gunakan tepung terigu pro sedang teman-teman juga bisa gunakan tepung terigu pro rendah setelah terayak semua lalu ini kita sisihkan dulu ya selanjutnya olesi panci yang akan kita gunakan untuk memanggang dengan margarin yantam mentega setelah terolesi semua lalu kita taburi tepung diatasnya nah setelah selesai lalu ini kita sisihkan berikutnya kita siapkan wadah masukkan 4 butir telur 200 gram gula pasir dan kita masukkan juga 1 sendok teh emulsivir ini aku gunakan SP bila enggak ada teman-teman bisa menggantinya dengan TBM atau ovalet lalu ini kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang putih kental berjijak bila adonan kelihatan sudah mengembang tapi masih ada gelembung-gelembungnya itu belum selesai ya sebaiknya kita teruskan mixernya nah setelah adonan mengembang sempurna putih kental berjijak dan mengkilap sama sekali enggak ada gelembung-gelembungnya kita sudahi mixernya ya dan ini nih tandanya lagi bila kita angkat gagang mixer dia akan nyangkut dan turun secara perlahan selanjutnya kita masukkan bahan kering yang sudah kita ayak tadi ini aku masukkan menjadi 2 tahap lalu kita mixer dengan kecepatan rendah asal tercampur saja masukkan semuanya dan ini aku ada 100 ml susu UHT full cream bila teman-teman punya yang coklat juga boleh ya atau jika kurang suka dengan susu boleh diganti dengan santan kita masukkannya juga secara bertahap ya mixer kembali tetap dengan kecepatan rendah masukkan susu setengahnya dulu lalu masukkan semuanya ingat mixernya jangan lama-lama ya asal tercampur saja selanjutnya kita masukkan margarin yang sudah kita cairkan tadi pelan-pelan kita aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik atau aduk lipat aduk hingga semuanya tercampur rata dan tidak ada margarin yang mengendap di dasar adonan setelah semuanya tercampur rata masukkan ke dalam panci yang sudah kita olesi margarin dan ditaburi dengan tepung tadi ya untuk menghilangkan gelembung yang terjebak dalam adonan aku gunakan satu batang sumpit dan aku tarik melingkar seperti ini dan siap kita panggang ya seperti biasa aku akan tumpuk tungkunya dan atasnya aku kasih sarangan bekas lalu letakkan panci di atasnya tutup dan menyalakan apinya panggang dengan api paling kecil hingga 1 jam atau lebih atau hingga bolu matang ya kunci sukses dalam memanggangan bolu yang langsung dengan api seperti ini adalah kita harus ekstra sabar karena kita diwajibkan seberapapun lamanya memanggang kita harus sabar dan ingat jangan sekali-kali menaikkan suhu apinya karena semuanya pasti akan gagal atau terjadi gosong setelah 70 menit sepertinya bagian atasnya sudah mulai kering aku coba buka tutupnya aku tes tusuk dulu nah bila sudah gak ada yang lengket tandanya bolunya sudah matang dengan sempurna kita tunggu dingin dulu ya setelah agak dingin kita keluarkan dari pancinya nah ini dia matang dengan sempurna dan sama sekali gak gosong ya bawahnya bolu coklat panci sudah siap kita sajikan sangat mudah sekali bukan cara buatnya saya yakin semua teman-teman pasti bisa yuk kita coba lihat tekstur di dalamnya seratnya halus lembut sekali tuh kan kelihatan lembut sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih telah menonton!